Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan ya. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan, yang pada saat ini bertemu dengan sosok putri duyung. Xiaoyan benar-benar terkejut, karena ternyata sosok putri duyung ini benar-benar ada. Xiaoyan menatap ke arah sosok putri duyung yang pada saat ini bagian atasnya tidak mengenakan apapun. Puncak kembarnya benar-benar terlihat cantik dan Xiaoyan pada saat ini tersipu. Xiaoyan pada akhirnya segera memalingkan mukanya. Tubuh bagian bawah adalah ekor dari ikan panjang yang berwarna-warni. Sementara itu di sisi lain sosok putri duyung ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia meminta kepada Xiaoyan agar tuan membantu klan mereka. Jika ini berlanjut, maka klan putri duyung mereka benar-benar akan dibantai. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun seketika menatap ke arah putri duyung itu. Mata Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah tujuan dari putri duyung ini menatap Xiaoyan selama ini. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, putri duyung tersebut pun segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Ia berkata bahwa ada banyak monster darah yang berada di laut. Suku putri duyungnya selalu acuh-ta'acuh terhadap dunia dan selalu bersembunyi. Namun beberapa waktu belakangan mereka telah ditemukan oleh monster darah ini. Kekuatan dari monster-monster ini juga sangat kuat dan klan putri duyung mereka dalam bahaya. Ia berharap tuan akan bisa membantunya dan menyelamat klan putri duyung miliknya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tertegun sejenak dan memandang ke arah putri duyung yang terlihat menyedihkan. Namun pada saat ini kemarahan segera melonjak di wajah Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengulurkan telapak tangannya. Xiaoyan langsung mencekik leher dari putri duyung dengan erat. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa putri duyung ini benar-benar berani memikat Xiaoyan. Jika ia tidak mengatakan yang sebenarnya maka Xiaoyan tidak akan ragu menghancurkan lehernya. Xiaoyan pada saat ini sepertinya merasa bahwa putri duyung ini telah mengeluarkan teknik pesonanya kepada Xiaoyan. Sementara itu putri duyung pun seketika berjuang untuk sementara waktu. Xiaoyan mendengus dingin sebelum akhirnya Xiaoyan segera melepaskan genggamannya. Putri duyung itu pun seketika terbatuk dan mulai segera berkata kepada Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa ia tidak sengaja melakukan hal tersebut karena itu memang sudah bawaannya. Setelah ia mengucapkan hal tersebut pada saat ini di tangan putri duyung itu sebuah cahaya menyalah. Cangkang kura-kura kecil segera tiba-tiba muncul dan ia segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ini berasal dari pendeta tertinggi yang meramalkan masa depan dari keluarganya. Pendeta tertinggi memberitahu bahwa akan ada seorang manusia yang menjadi penyelamat klan mereka. Tetapi ia tidak menunjukkan waktu kapankah sosok manusia itu datang. Tuhan adalah manusia pertama yang datang ke lautan emas dan memasuki lautan dalam seribu tahun terakhir. Oleh karena itu ia berpikir bahwa Tuhan adalah penyelamat yang dikatakan oleh pendeta tertinggi. Tetapi pada saat itu ia tidak berani mendekat oleh karena itu ia harus berhati-hati dan mengamati di kejauhan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melirik benda yang diberikan oleh putri duyung. Xiaoyan melihat karakter aneh tetapi Xiaoyan seketika menyadari bahwa karakter ini memang berada di dalam perut ikan besar. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih harus tetap waspada. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah pendeta tertinggi yang ia bicarakan adalah kura-kura. Mendengar pertanyaan tersebut putri duyung itu pun menggigit bibirnya. Ia menggelengkan kelapanya kepada Xiaoyan dan mulai kembali menjelaskan. Ia berkata bahwa ia hanya mendengar tentang apa yang dikatakan oleh pendeta tertinggi. Ini adalah ramalan yang diberikan kepada keluarga mereka oleh pendeta tertinggi puluhan ribu tahun yang lalu. Ia lahir kurang dari seribu tahun yang lalu dan ia belum pernah melihat seperti apa pendeta tertinggi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya. Tetapi Xiaoyan sedikit merasakan ada sebuah kejujuran yang dikatakan oleh putri duyung. Pada akhirnya Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan bisa membantunya. Tetapi Xiaoyan tidak bisa melakukan hal itu sekarang. Masih ada hal penting yang harus Xiaoyan lakukan tetapi Xiaoyan bisa memberinya sesuatu. Benda ini akan cukup untuk melindungi klannya untuk sementara waktu sampai Xiaoyan kembali. Hal yang dikhawatirkan Xiaoyan pada saat ini secara alami adalah Raja Pemakan Jiwa yang terluka parah. Ia telah melarikan diri dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa menjamin ia tidak akan kembali untuk menyerang benua Dodi. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir setelah dari sini Xiaoyan harus benar-benar mencari Raja Pemakan Jiwa dan membunuhnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini api surgawi berubah di tangan Xiaoyan. Beberapa teratai api seketika muncul dan Xiaoyan meraih dengan tangannya. Teratai api ini seketika dibentuk menjadi pil dan Xiaoyan memasukkannya ke dalam botol penyimpanan. Xiaoyan pada akhirnya segera menyerahkan beberapa botol batu giyok ini ke putri duyung. Putri duyung itu pun segera mengambil botol batu giyok yang diberikan oleh Xiaoyan dan segera mengucapkan terima kasih. Ia lanjut berkata bahwa ia adalah seorang dari ras putri duyung dan ia adalah putri pertama. Jika tuan tidak keberatan maka tuan pada saat ini bisa memanggilnya dengan sebutan kianning. Putri duyung ini pun seketika menangkupkan tangannya dan memberi hormat sementara Xiaoyan pada saat ini menganggup. Xiaoyan lanjut berkata agar kianning harus lebih berhati-hati kali ini. Xiaoyan juga tidak tahu dunia seperti apakah yang berada di dasar laut ini. Setelah Xiaoyan kembali Xiaoyan akan pergi ke dasar laut dengan dipimpin oleh kianning. Mendengar hal tersebut kianning pun seketika menganggup sebelum akhirnya Xiaoyan segera pergi. Xiaoyan pada saat ini kembali menuju kubah terak dan saat yang bersamaan Xiaoyan melihat awan gelap dan guntur yang meledak di langit. Dalam sekejap semua orang di sini benar-benar telah meningkat selama 20 tahun. Di bawah dekomposisi Xiaoyan dari orijin ki kaisar yang 100 kali lebih kuat dari dunia luar. Kekuatan setiap orang pada saat ini telah meningkat pesat. Xiaoyan melihat sosok yang pada saat ini menghadap guntur di udara dan ini adalah sosok nan erming. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah kesengsaraan kaisar bintang 8. Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk membantu karena Xiaoyan masih seperti sebelumnya. Xiaoyan berpikir bahwa kesengsaraan kaisar ini adalah salah satu pembelajaran bagi mereka. Pada akhirnya Xiaoyan hanya terdiam menatap ke arahan nan erming yang pada saat ini berhadapan dengan guntur. Rambut nan erming pada saat ini memerah dan tentu saja pada saat ini Raja Sisik Naga membantu nan erming. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Raja Sisik Naga pada saat ini nan erming benar-benar tidak menemui masalah. Guntur pada akhirnya benar-benar menghilang sementara nan erming melayang di langit. Xiaoyan akhirnya mendekati nan erming sebelum akhirnya berkata bahwa nan erming benar-benar telah menembus bintang 8. Nan erming juga pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Nan erming juga pada saat ini sedikit terkejut merasakan aura yang berfluktuasi di tubuh Xiaoyan. Nan erming pada akhirnya segera bertanya bahwa tuan muda Xiaoyan sepertinya juga berhasil menerobos. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini berada di tahap menengah bintang 9 Dodi. Nan erming seketika terkejut dan lanjut berkata menurut kecepatan ini tuan muda Xiaoyan benar-benar tidak jauh dari tingkat dosyan. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan menjelaskan bahwa ini akan memakan waktu. Tetapi meskipun begitu hal ini bukanlah sesuatu permasalahan yang besar. Setelah semua orang pada saat ini meningkatkan kekuatannya, tampaknya Xiaoyan akan mengajak mereka untuk kembali. Mereka harus segera mencari raja pemakan jiwa untuk menyelesaikan semuanya. Nan erming pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan nan erming untuk mempelajari keterampilan barunya. Dikatakan ketika seseorang menembus ke tingkat yang lebih tinggi, maka keterampilan bertarung mereka juga akan menemui sesuatu yang baru. Menyadari hal tersebut nan erming pada akhirnya mengangguk dan segera bergegas untuk melakukan pelatihan. Sementara itu pada saat ini, anggota tim Xiaoyan yang lainnya pada saat ini juga benar-benar telah melonjak. Xiao Zhan, Qingmu, Erzi, Yinglong Yi, dan Feng Feng pada saat ini telah mencapai tahap akhir bintang 7. Lang Tian dan Huoli juga pada saat ini telah mencapai kekuatan tahap akhir bintang ke-6. Sementara itu kekuatan Zeni, Jingwu Chen, dan Xiao Qi pada saat ini benar-benar telah stabil pada tingkat bintang ke-6. Melihat kekuatan semua orang yang meningkat, Xiaoyan juga pada saat ini merasa lega. Setelah terobosan, Xiaoyan pada akhirnya segera membagi beberapa keterampilan bertarung yang Xiaoyan temukan sebelumnya. Xiaoyan memberikan keterampilan bertarung ini kepada semua orang dan memerintahkan semuanya untuk melatihnya. Setelah itu, Xiaoyan terus memurnikan air laut dan sekali lagi memperkaya orijin Ki Kaisar di Bahtera. Sementara itu pada saat yang bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memurnikan air laut. Di markas besar aliansi bayangan di bagian terdalam gua hantu terlihat sosok merah yang telah terbentuk. Sosok ini adalah Raja Pemakan Jiwa yang telah membentuk tubuhnya di batu roh iblis darah. Penampilan asli dari Raja Pemakan Jiwa telah dibungkus dengan warna merah tua. Anggota tubuhnya pada saat ini menjadi ramping dan ia telah meningkatkan kekuatannya. Cedera dari Raja Pemakan Jiwa telah sembuh dan aura yang dipancarkannya pada saat ini telah mencapai level bintang sembilan. Tentu saja level bintang sembilan ini belum tercerahkan tetapi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan bintang sembilannya pada saat ini benar-benar berbeda. Kekuatan fisiknya juga telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Raja Pemakan Jiwa pun segera bergumam apakah Xiaoyan pada saat ini masih akan bisa mengalahkannya. Aura yang memancar dari Raja Pemakan Jiwa pada saat ini telah berada di tahap akhir bintang sembilan Dodi. Kekuatannya ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan sekarang. Selain itu Raja Pemakan Jiwa tidak lagi mengandalkan jiwa yang mati untuk mendapatkan kekuatan bintang sembilan. Ia benar-benar memperoleh kekuatan bintang sembilan ini melalui roh dari iblis darah. Raja Pemakan Jiwa pun merasakan kekuatan di dalam tubuhnya sebelum akhirnya kembali bergumam. Ia berkata bahwa kekuatan ini tidak buruk selain itu hal ini memiliki dua keterampilan bertarung suci. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera menatap ke atas dan benar-benar memiliki kebencian di matanya. Ia tampaknya benar-benar tidak tahan untuk segera melakukan balas dendam kepada Xiaoyan. Pada akhirnya ia merenung sejenak sebelum akhirnya ia berbalik dan menatap ke arah Golden Crow Yin. Pada saat ini ada juga sosok di samping Golden Crow Yin dan sosok ini adalah Dandaceng. Selama periode waktu ini Dandaceng telah disembuhkan oleh Golden Crow Yin dari luka-lukanya. Meskipun sudah sembuh tetapi kekuatan deri dan Dandaceng pada saat ini hanya berada di bintang Pak Dodi. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menatap ke arah Golden Crow Yin dan mulai membuka mulutnya. Ia berkata kepada Golden Crow Yin bagaimana menurutnya. Jika ia mengikuti Raja Pemakan Jiwa dengan setia maka Raja Pemakan Jiwa akan membantunya untuk membalas dendam. Mereka akan membunuh Xiaoyan dan menghancurkan Great Golden Crow Yin yang menjadi saingannya. Menanggapi hal tersebut Great Golden Crow Yin pada saat ini menatap tajam ke arah Raja Pemakan Jiwa. Pada akhirnya ia berkata apakah ia pada saat ini memiliki pilihan kedua. Mendengar hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pada saat ini hanya tersenyum. Ia menyadari bahwa Great Golden Crow Yin pada saat ini benar-benar takut kepada Raja Pemakan Jiwa. Setelah itu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini tertawa penuh kemenangan sebelum akhirnya ia mengangkat tangannya. Ia berteriak keras dan pada saat ini memanggil semua pasukannya. Di gua yang awalnya gelap pada saat ini banyak pasang mata seketika berubah menjadi merah dan segera terdengar banyak raungan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera muncul. Sosok ini adalah manusia tetapi mereka memiliki ekspresi terdistorsi dan kehilangan kewarasannya. Orang-orang ini pada saat ini benar-benar berubah menjadi iblis yang haus darah. Setelah itu pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera bergegas keluar dari gua hantu. Great Golden Crow Yin pada saat ini juga segera mengikuti Raja Pemakan Jiwa dengan Dandaceng. Wajah Dandaceng pada saat ini terlihat pucat dan sepertinya tidak banyak darah di dalam tubuhnya. Melihat hal ini Raja Pemakan Jiwa segera berkata bahwa Tetua Agung pada saat ini benar-benar menyedihkan. Karena Raja Pemakan Jiwa dan Dandaceng memiliki musuh yang sama. Dalam hal ini ia akan memberi Dandaceng sebuah berkah. Setelah mengucapkan hal tersebut Raja Pemakan Jiwa seketika melambaikan tangannya dan pada saat ini ada cahaya yang bergerak ke arah Dandaceng. Raja Pemakan Jiwa segera berkata jika Dandaceng menyerapnya maka kekuatannya seharusnya bisa kembali ke puncaknya dalam waktu singkat. Tetapi begitu Dandaceng menyerapnya mulai sekarang Dandaceng hanya bisa terus membunuh dan mengandalkan darah untuk mempertahankan kekuatannya. Jika Dandaceng tidak melakukan hal tersebut maka kekuatannya akan menurun dan Dandaceng tidak akan bisa lagi meningkat. Menanggapi hal tersebut Dandaceng pada saat ini merenung sejenak dan menggertakan giginya. Kabut darah pada akhirnya memasuki tubuh Dandaceng di sepanjang rongga hidung Dandaceng. Segera setelah itu Dandaceng mulai berkedut sebelum akhirnya menunjukkan ekspresi nyaman. Garis-garis darah pada saat ini mulai menyebar di wajah Dandaceng seperti reptil. Setelah beberapa saat Dandaceng perlahan membuka matanya dan aura di tubuhnya seperti yang dikatakan oleh Raja Pemakan Jiwa. Kekuatannya pada saat ini benar-benar telah pulih kekuatan tahap awal bintang 8. Tetapi pada saat ini penampilan Dandaceng mengalami beberapa perubahan. Satu matanya pada saat ini ternoda oleh garis darah dan berubah menjadi hitam dan merah. Sementara mata lainnya pada saat ini seperti pupil dari sosok-sosok yang berada di sini. Senyum ganas pada saat ini segera muncul di wajah Dandaceng. Setelah itu Dandaceng segera mengucapkan terima kasih kepada Raja Pemakan Jiwa. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya segera memerintahkan semua orang untuk bergegas. Dandaceng juga pada saat ini menatap kekejauhan dan ia benar-benar berniat untuk mencabik-cabik Xiaoyan hingga mati. Sementara itu di kota Juxi pada saat ini masih makmur dan tampaknya belum merasakan bahaya yang mendekati mereka. Hanya tiga tetua bintang 9 yang telah pulih dari cedera yang pada saat ini bisa merasakannya. Mereka memiliki sedikit ketakutan di hati mereka tentang Raja Pemakan Jiwa. Tetua berbaju merah darah bernama King Hongfei pun mengerutkan kening dan berkata bahwa roh pembunuh dengan cepat mendekati kota Juxi. Ia pada akhirnya segera memberitahu pasukan utama untuk segera waspadah. Mendengar hal tersebut pada saat ini King Haoran segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia segera bertanya kepada leluhurnya apakah yang sedang terjadi. King Hongfei pun segera menjelaskan kepada King Haoran bahwa sejumlah besar musuh pada saat ini menyerang kota Juxi dengan cepat. Mereka benar-benar sangat ganas dan memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Ia khawatir Raja Pemakan Jiwa telah pulih dari luka-lukanya dan kembali untuk balas dendam. Mendengar hal tersebut King Haoran pun segera menatap ke arah King Hongfei dengan wajah berat. Ia pada akhirnya berkata agar tetua jangan khawatir karena ia akan segera memberitahu Xiaoyan. Setelah King Haoran selesai berbicara ia segera mengeluarkan manikiyok dan menghancurkannya. Xiaoyan yang sedang duduk bersilah di bahtera pada saat ini juga tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada semua orang yang duduk bersilah bahwa sebuah kecelakaan sedang terjadi di kota Juxi. Mendengar hal ini semua orang yang duduk bersilah dengan mata terpejam seketika membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan ekspresi keterkejutan dan keseriusan ketika menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Hong'er untuk segera berangkat. Xiaoyan segera menuangkan orijin ki abadi ke dalam bahtera sebelum akhirnya mereka segera bergegas. Kembali ke kota Juxi dimana pada saat ini sosok-sosok yang padat berkerumun di bawah. Pasukan dari Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini sudah sampai dan ia segera tertawa. Ia memerintahkan semua pasukannya pada saat ini untuk menghancurkan kota Juxi dan jangan membiarkan setetes darah pun menghilang. Semua pasukan pada akhirnya berteriak dan mulai melakukan penyerangan ke kota Juxi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiga leluhur bintang sembilan juga telah datang. Mata mereka menyipit dan mereka pada saat ini masih merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Tetapi mereka pada saat ini tidak bisa mundur dan mereka segera naik untuk bertemu dengan Raja Pemakan Jiwa. Melihat hal ini Raja Pemakan Jiwa pun segera berkata sepertinya tiga orang tua ini benar-benar tidak akan memiliki umur yang panjang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak jeritan segera terdengar di bawah. Pertempuran di antara para kerocok pada saat ini benar-benar telah dimulai. Raja Pemakan Jiwa pada akhirnya segera tertawa melihat kerusuhan yang pada saat ini sedang berlangsung. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara seketika bergema di seluruh langit. Suara ini berkata sepertinya Raja Pemakan Jiwa adalah orang yang tidak akan memiliki umur yang panjang. Seketika Raja Pemakan Jiwa pun menoleh ke arah sumber suara di mana sosok Xiaoyan pada saat ini muncul dari atas bahtera. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah monster roh yang pada bertempur di bawah. Xiaoyan mengerutkan kening sebelum akhirnya sebuah suara terdengar di belakang Xiaoyan. Feng Feng pada saat ini berkata agar tua muda Xiaoyan jangan khawatir karena mereka akan mengurus orang-orang ini. Tim Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersemangat karena mereka telah meningkatkan kekuatan masing-masing. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar gatal dan ingin bertempur. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah timnya dan memerintahkan mereka untuk lebih berhati-hati. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera bergegas turun dengan penuh semangat. Di sisi lain pada saat ini tiga tetua bintang sembilan dodi segera melangkah maju menghampiri Xiaoyan. King Hongfei segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan membutuhkan bantuan mereka. Xiaoyan pun tersenyum dan melanggupkan tangannya sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan berterima kasih atas kebaikan para leluhur. Xiaoyan bisa menyelesaikan hal ini sendiri dan para leluhur dapat membantu membersihkan puing-puing di bawah. Menanggapi hal tersebut tiga leluhur bintang sembilan pada saat ini hanya bisa tersenyum kepada Xiaoyan. Mereka menyadari bahwa Xiaoyan memang memiliki kemampuan. Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Raja Pemakan Jiwa terlihat sangat marah melihat kesombongan Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangatlah sombong. Raja Pemakan Jiwa hari ini pasti akan membuat Xiaoyan mati dan membayar harga untuk kesombongannya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum meledek dan berkata apakah yang dikatakan oleh Raja Pemakan Jiwa bisa dipertanggungjawabkan. Xiaoyan ingin melihat apakah yang membuat Raja Pemakan Jiwa memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu. Xiaoyan khawatir Raja Pemakan Jiwa telah kehilangan ingatannya ketika ia dipukuli seperti anjing oleh Xiaoyan. Nada datar dari Xiaoyan ini segera membuat Raja Pemakan Jiwa dan Dandaceng benar-benar marah. Pada saat ini Dandaceng benar-benar segera menginjakan kakinya dengan tiba-tiba dan api surgawi keberuntungan enamki segera melonjak. Pedang besar juga pada saat ini segera melesat dan Dandaceng benar-benar melesatkannya ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menghindar dan Xiaoyan menunjukkan sedikit senyum. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan Xiaoyan meraih kaki dari Dandaceng dengan tangan kosong. Melihat gerakan yang mengandung ledekan ini Dandaceng benar-benar menjadi semakin marah. Dan Dandaceng pun berteriak bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar mencari kematian. Pembuluh darah di dahinya muncul dan api di sekelilingnya pada saat ini kembali semakin melonjak. Dan Dandaceng pada saat ini telah kembali ke puncaknya dan ia benar-benar menghantamkan serangannya kepada Xiaoyan. Benturan seketika terjadi tetapi pada saat yang bersamaan dan Dandaceng pada saat ini benar-benar terjekut. Dan Dandaceng pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak. Dan Dandaceng tidak menyangka bahwa serangannya ini benar-benar tidak berimbas apapun kepada Xiaoyan. Hal yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa pada saat ini kakinya telah dicengkram oleh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak membuang-buang watu dan segera mencengkram pergelangan kaki dari Dandaceng. Sebuah suara retakan seketika terdengar. Dandaceng pada akhirnya kesakitan dan ia mau tidak mau segera melesatkan kekuatan terkuatnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun melepaskan kaki Dandaceng dan pada saat ini Dandaceng juga segera bergegas mundur. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melangkah maju dan lengan Xiaoyan langsung mengarah ke kelapa Dandaceng. Dandaceng pada saat ini bisa merasakan krisis hidup dan mati. Dandaceng pada akhirnya meminta bantuan kepada Raja Pemakan Jiwa untuk segera menyelamatkannya. Raja Pemakan Jiwa pun segera mengangkat cakarnya ke langit dan pada saat ini tiga cakar merah segera turun. Mata Xiaoyan seketika membeku ketika Xiaoyan melihat serangan yang dilesatkan oleh Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan segera melesatkan telapak tangannya dengan keras dan pada saat ini langit bergetar. Sebuah tangan besar pada saat ini segera keluar dan langsung bertabrakan dengan cakar di langit. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini jeritan terdengar dari Dandaceng dan Tengkorak Dandaceng seketika berderak. Ledakan pada saat ini segera terdengar dan kepala Dandaceng benar-benar langsung dihancurkan dan diledakan oleh Xiaoyan. Dandaceng pada saat ini secara langsung dan dengan mudah benar-benar dihabisi oleh Xiaoyan dan api keberuntungan Enamki berubah menjadi cahaya pelangi. Api keberuntungan Enamki ini pada saat ini melayang di udara. Melihat hal ini Xiaoyan memandang ke arah api keberuntungan Enamki dan berkata perlahan bahwa ia pada saat ini tidak lagi memiliki tuan. Xiaoyan adalah penguasa 10.000 api dan apakah ia pada saat ini tidak ingin bergabung dengan Xiaoyan? Api surgawi keberuntungan Enamki ini ada di peringkat kelima dari peringkat api surgawi. Xiaoyan pada saat ini memiliki pemikiran jika Xiaoyan bisa menaklukannya. Maka efektivitas tempur dari Xiaoyan benar-benar akan menjadi semakin besar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Pemakan Jiwa benar-benar sangat terkejut melihat Dandaceng yang telah mati. Ia menatap ke arah api keberuntungan Enamki yang melayang di langit. Ia segera berkata bahwa ia ingin merekrut api keberuntungan Enamki. Raja Pemakan Jiwa pun segera berkata bahwa api keberuntungan Enamki lebih baik mengikuti dirinya. Ia adalah tuan dari dirinya sendiri dan ia bukanlah budak. Mendengar kedua orang ini yang pada saat ini ingin merekrutnya. Api surgawi yang berada di peringkat kelima ini secara alami memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri. Pada saat ini ia melayang di antara Xiaoyan dan Raja Pemakan Jiwa seolah-olah ia sedang membuat sebuah pilihan. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera melambaikan jubah lengan bajunya dan api surgawi seketika keluar dari tubuh Xiaoyan. Pada saat ini secara berurutan delapan api surgawi seketika melayang di hadapan Xiaoyan. Dengan adegan ini seluruh kota Juxi pada saat ini benar-benar mendidih. Bahkan Raja Pemakan Jiwa dan Great Golden Yin pada saat ini benar-benar terjekut. Mereka melihat kedelapan api surgawi yang pada saat ini menggantung di hadapan Xiaoyan. Mereka pada saat ini berpikir sepertinya mereka telah melihat iblis yang sebenarnya. Kerumunan juga pada saat ini benar-benar terjengang melihat delapan api surgawi yang pada saat ini berkumpul. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menyerap delapan api surgawi di dalam tubuhnya. Hal ini benar-benar sangat menakutkan dan tuan muda Xiaoyan ini benar-benar terlalu menentang surga. Semua orang pada saat ini benar-benar terjekut dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum melihat ekspresi dari semua orang. Jika Xiaoyan melepaskan roh hantu dan segel roh bukankah pada saat yang bersamaan semua orang di benua Dodi mungkin akan menjadi gila. Pada akhirnya Xiaoyan segera bergumam sepertinya api surgawi Xiaoyan pada saat ini akan bertambah menjadi sembilan. Xiaoyan akhirnya kembali bertanya kepada api keberuntungan Enamki apa yang pada saat ini ia tunggu. Api keberuntungan Enamki pada saat ini juga tampaknya terkejut melihat banyaknya api surgawi. Ia benar-benar menatap ke arah delapan api surgawi yang berkelap-kelip di hadapan Xiaoyan. Pada akhirnya sosoknya seketika menghilang dalam sekejap dan bergegas menuju Xiaoyan. Api keberuntungan Enamki ini pada akhirnya bergabung dengan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini memiliki sembilan api surgawi. Xiaoyan pada saat ini merasa senang tetapi Xiaoyan segera menekan perasaannya. Xiaoyan lanjut menoleh ke arah Great Golden Crayon dan mulai bertanya apakah ia ingin menjadi boneka dari Raja Pemakan Jiwa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Raja Pemakan Jiwa seketika sangat marah. Ia benar-benar telah melihat bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki sembilan api surgawi. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menjadi kuat dengan banyak api surgawi ini. Tetapi pada saat ini bagaimana mungkin ia memutuskan untuk mundur setelah pertempuran sebelumnya. Pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa pun segera berteriak dengan dingin ke arah Xiaoyan. Ia berkata meskipun Xiaoyan memiliki begitu banyak api surgawi. Hari ini Raja Pemakan Jiwa akan membunuh Xiaoyan dan membiarkan api surgawi ini menjadi miliknya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan aura yang memancar dari Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan segera berkata bahwa sepertinya Raja Pemakan Jiwa telah berada di tahap akhir bintang sembilan dodi. Mendengar hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pun seketika tertawa. Ia lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan bisa bersaing melawan Raja Pemakan Jiwa dengan hanya kekuatan tahap awal bintang sembilan dodi. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi tetapi perbedaan kekuatan tidak dapat ditentukan oleh api surgawi. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum ringan sebelum akhirnya energi Xiaoyan segera melonjak. Merasakan aura yang dilesatkan oleh Xiaoyan pada saat ini Raja Pemakan Jiwa benar-benar terjekut. Ia bisa merasakan kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah meningkat ke tahap penengah bintang sembilan dodi. Terlebih lagi peningkatan dari Xiaoyan ini hanya berlangsung selama dua tahun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan metode apa yang digunakan oleh Xiaoyan? Melihat keterkejutan dari Raja Pemakan Jiwa pada saat ini Xiaoyan masih tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata bahwa meskipun Raja Pemakan Jiwa memiliki kekuatan tahap akhir bintang sembilan. Tetapi kekuatannya benar-benar bukan kekuatan murni yang ia dapatkan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini Xiaoyan segera mengembunkan api surgawi di tangannya. Suhu pada saat ini seketika meloncak bersamaan dengan api surgawi yang menyebar. Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini terlihat sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ia pada akhirnya kembali mengeluarkan telapak tangan dan melesatkannya ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan seketika meledek apa gunanya menggunakan keterampilan yang telah digunakan sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan akan memberitahu kepada Raja Pemakan Jiwa keterampilan apakah yang bagus untuk digunakan. Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan empat keterampilan sekaligus untuk berhadapan dengan serangan dari Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan mengeluarkan keterampilan peringkat suci yang pada saat sebelumnya telah Xiaoyan tingkatkan. Momentum dari kedua serangan pada saat ini benar-benar sangat besar dan sangat megah. Pada akhirnya keduanya pun bertabrakan dan cakar merah darah pada saat ini benar-benar dihancurkan. Raja Pemakan Jiwa tertegun sejenak karena ia pada saat ini benar-benar tidak menyangka serangannya akan dapat dengan mudah dilenyapkan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ia tiba-tiba merasakan sakit. Pada saat ini ia benar-benar terkena keterampilan bertarung kemarahan surgawi huangkuan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Serangan sonic Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat hingga pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa merasakan sesak di dadanya. Persendian di tubuhnya mulai berdecak dan ini benar-benar sangatlah buruk. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Dengan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini telah meningkat dan dengan perkembangan dari keterampilan bertarungnya, pedang kuno api surgawi yang diselimuti oleh api surgawi pada saat ini benar-benar membengkak menjadi seukuran 100 meter. Banyak bayang-bayang dari pedang kuno api surgawi pada saat ini juga terbentuk dan Raja Pemakan Jiwa benar-benar terjekut. Ia pun berusaha untuk melepaskan diri dari serangan sonic dari Xiaoyan. Ia kembali mengeluarkan cakar merah darah untuk bertemu dengan serangan seribu kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan. Semua orang pada saat ini menatap ke arah langit di mana serangan Xiaoyan ini benar-benar sangatlah besar. Pedang kuno api surgawi pada akhirnya segera dilesatkan dan semua orang pada saat ini bisa merasakan ketakutan. Semua orang yang berada di radio serangan Xiaoyan pada saat ini segera mundur. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini mengeluarkan semua kekuatannya dan membentuk banyak cakar. Pada akhirnya pedang kuno api surgawi Xiaoyan segera menghantam ke arah Raja Pemakan Jiwa. Ledakan yang sangat keras pada saat ini seketika terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang melonjak ke segala arah. Ruang seketika bergetar dan semua orang yang berada di sekeliling benar-benar mundur. Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini benar-benar berdebar karena melihat serangannya yang pada saat ini perlahan-lahan dihancurkan. Pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa berteriak setelah serangannya benar-benar habis. Pedang kuno api surgawi pun segera menghantam Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini tidak bisa berlari. Pedang kuno api surgawi membawa Raja Pemakan Jiwa dan menghantamkannya ke arah tanah. Benturan keras pada saat ini terjadi dan bayangan pedang kuno api surgawi masih terus menghantam tanah. Lubang besar pada saat ini segera tercita dan area di kota Juxi pada saat ini benar-benar hancur. Semua orang benar-benar terkejut dengan teknik yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan. Tiga leluhur bintang sembilan Dodi pada saat ini juga berkeringat dingin. Mereka membayangkan jika mereka yang terkena serangan tersebut dapat dipastikan mereka benar-benar akan menghilang dan mati. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan hanya menatap ke arah lubang dengan tenang. Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi kondisi dari Raja Pemakan Jiwa. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar suara di belakang Xiaoyan. Sesosok pada saat ini melesat keluar dan sosok ini adalah Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan pun terkejut dan segera berbalik ke samping untuk menghindari serangan dari Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat kelopak merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera berteriak bahwa ia tidak mudah dikalahkan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ia segera melesatkan banyak kelopak bunga. Kelopak-kelopak bunga ini pada akhirnya seketika menyebar menuju ke arah kerumunan yang berada di bawah. Seketika banyak jeritan yang terdengar di seluruh daratan. Bahkan banyak juga sosok yang mati sebelum mereka mengeluarkan teriakan. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa dengan sedikit terjekut. Cedera dari Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiaoyan seketika menyadari sepertinya dengan kekuatan Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini. Xiaoyan tidak akan mudah untuk bisa menghancurkannya. Kekuatan dari tubuh fisik Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini benar-benar telah meningkat ke tingkat yang lebih kuat. Terlebih lagi pada saat ini Xiaoyan juga telah melepaskan banyak kekuatannya. Hanya ada sedikit orijin ki abadi yang tersisa di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan belum menyempurnakan ramuan yang dapat memulihkan energi orijin ki abadi. Xiaoyan pada akhirnya merenung sejenak hingga pada akhirnya Xiaoyan segera memutuskan untuk meningkatkan kemampuan Cold Sky dan kemampuan penggiling jiwa. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menolong orang-orang yang berada di bawah terlebih dahulu. Xiaoyan menyadari bahwa serangan kelopak bunga ini terbentuk oleh kekuatan spiritual. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menghadapi serangan spiritual dari Raja Pemakan Jiwa. Hal itu dikarenakan kekuatan spiritual dari Raja Pemakan Jiwa tampaknya sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan kembali mengelah nafas dan mulai bersiap. Sampai jumpa di video selanjutnya.